Bupati Kebumen Ari Sugianto menjadi pembina upacara pembukaan diklat pemberdayaan masyarakat dasar keselamatan khusus kapal layar motor dan kapal penangkap ikan dalam negeri atau BSTKLM dan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi keselamatan pelayaran, status hukum kapal, ilmu kenautikaan, peraturan pencegahan tuburukan di laut, dan pencegahan pencemaran. Kegiatan berlangsung di SMK Negeri Puring Senin 23 Mei 2022. Bupati dalam amanatnya berharap diklat kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut BP2TL Jakarta ini membawa manfaat bagi siswa dan masyarakat. Menurut Bupati, kegiatan ini menjadi bukti bahwa SMK Negeri Satu Puring memiliki kualitas untuk mencetak generasi unggul, sumber daya manusia yang dapat dibanggakan sehingga dapat mengarungi zaman dengan pemikiran yang lebih maju. Ancara pandangan pagi hari ini menunjukkan bahwa SMK Negeri Satu Puring ini memiliki kualitas untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, khususnya untuk Kabupaten Kebumen. SDM yang dapat dibanggakan, yang tentunya akan dapat mengarungi zaman dengan pemikiran yang lebih positif, lebih maju. Kepala SMK Negeri Satu Puring, Umi Rohayatun mengatakan diklat BST-KLM diikuti 30 nelayan dari 8 kejamatan diantaranya mirip, belus pesantren, petanahan, ayah, dan puring. Sementara pengabdian masyarakat tentang sosialisasi keselamatan pelayaran, status hukum kapal, ilmu kenautikaan, peraturan pencegahan tuburukan di laut, dan pencegahan pencemaran diikuti 120 taruna-taruni kelas 10 SMK Negeri Satu Puring. Latihan selama tiga hari, dari 23 hingga 25 Mei 2022 ini, menghadirkan narasumber dari BP2TL Jakarta dan dari SMK Negeri Satu Puring. Pembukaan diklat ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati bersama Kepala Sekolah disaksikan OPD terkait. Dari Puring, Tim Liputan Rati TV memberitakan.